Selamat datang di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas di Pondogoro. Sebagai salah satu prosedur dari kekelamatan dan kesehatan kerja di lingkungan DPRK UDIT, Anda akan menyaksikan video mengenai panduan K3 DPRK UDIT. Guna menjamin kelangsungan setiap kegiatan di DPRK UDIT, Kami berkewajiban menginformasikan kepada Anda mengenai panduan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan DPRK UDIT, yakni sebagai berikut. Pertama, para hadirin dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas kesehatan seperti masker dan waspacol telah disediakan pada lokasi selanjutnya. Selain itu, hadirin dimohon untuk memperhatikan etika batuk dan misi, yakni sebagai berikut. Hadirin dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang di lingkungan DPRK UDIT. Selain itu, hadirin dimohon untuk tidak merokok di lingkungan DPRK UDIT, dikecuali pada area merokok. Pastikan kutu merokok Anda mati sebelum membuangnya di tempat tempat. Kampus DPRK UDIT terdiri dari dua gedung, yakni gedung A dan gedung B yang masing-masing tersusun atas tiga lantai. Pastikan Anda mengetahui lokasi Anda saat ini dan meluangkan waktu sejenak untuk mengetahui jalur evakuasi dan jalan keluar terdekat. Berikut merupakan denah jalur evakuasi DPRK UDIT. Terdapat dua titik kumpul, yakni di depan gedung B dan lapangan pasir. Apabila terjadi bencana alam maupun kebakaran, dimohon hadirin memperhatikan tanda petunjuk jalur evakuasi serta menuju titik kumpul secara tertentu. Saat ini Anda sedang berada di ruang teater. Ruangan ini memiliki satu pintu utama di sisi samping diri atau pada arah bareng bawah. Bila terjadi bencana dan perintah evakuasi, maka akan ada petugas untuk memandu Anda. Dimohon untuk mematuhi panduan jalur evakuasi serta tidak berdesakan ketika menuju titik kumpul. Kamar mandi berada pada sisi kiri luar, pintu utama. Berikut adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama berada di dalam ruangan. Pada setiap lantai di DPRK UDIT, terdapat kotak P3K dan alat pemadam api ringan atau APAR yang dapat ditemukan di titik-titik strategis. Kotak P3K dan APAR dapat ditemukan pada seluruh koridor gedung A dan B maupun dekat ruang pertemuan. Berikut adalah tata cara penggunaan APAR. Dalam keadaan darurat atau jika hadirin menjumpai orang atau benda yang mencurigakan, dimohon untuk segera melaporkan kepada petugas tamanan. Terdapat dua pos tamanan, yang pertama ada di luar gedung dan di dalam gedung. Demikian video panduan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan DPRK UDIT. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.